Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Rentang Kisah. Kali ini, kami akan menceritakan kisah singkat mengenai Allah SWT yang menolak satu dari tiga doa Rasulullah. Amir bin Said berkata bahwa, suatu hari Rasulullah SAW telah datang dari daerah berbukit. Ketika Rasulullah SAW sampai di Masjid Bani Mwawiyah, beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat dua rakat. Saat itu pula, kami pun turut sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah SWT. Setelah selesai beliau berdoa, maka Rasulullah pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang artinya, Aku telah bermohon kepada Allah tiga perkara. Dalam tiga perkara itu, cuma dia memperkenankan dua perkara saja dan satu lagi ditolak. Yang pertama, aku telah bermohon kepada Allah SWT supaya ia tidak membinasakan umatku dengan musim susah yang berpanjangan. Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah SWT. Yang kedua, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam, seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh AS. Permohonanku ini juga telah diperkenankan oleh Allah. Doa Rasulullah yang terakhir adalah, Aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan karena perselisihan sesama mereka seperti peperangan dan juga perselisihan antara sesama kaum muslim. Tetapi permohonanku yang terakhir itu tidak diperkenankan dan ditolak oleh Allah SWT. Apa yang kita lihat hari ini ialah negara-negara Islam sendiri berselisih dan antara satu sama lain, hari ini orang Islam berperang sesama sendiri, sedangkan orang kafir menonton sembari menepuk tangan dari belakang. Wa'olahualam disawab. Sekian konten kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.